Setelah ngaku diminta Ayah Eki, Ibturudiana memberikan keterangan palsu soal kasus Vina Cirebon, kini Liga Akbar membuka fakta baru. Ia belak-belakang mengungkapkan percakapan Ayah Eki di rumah sakit pada malam putranya itu terbunuh bersama Vina. Dilansir dari Tribun Cirebon, salah satu saksi kasus Vina Liga Akbar, mengungkapkan percakapan pertama antara dirinya dan Ayah Eki di malam tewasnya Eki dan Vina Cirebon pada Sabtu 15 Juni 2024. Menurut Liga, saat itu Ibturudiana hanya bertanya keberadaan Liga saat insiden terjadi. Kepada Ibturudiana, ia mengaku tidak bersama Eki, melainkan di depan warung seberang SMA N4. Pasalnya saat itu Liga juga menceritakan bahwa dirinya diberitahu bahwa Eki kecelakaan oleh temannya yang berinisial T. Sementara inisial T menerima informasi dari ketua klub motor di mana Eki menjadi anggotanya. Oleh karena itu, Liga ikut datang ke rumah sakit di mana Eki dan Vina dirujuk. Diketahui sebelumnya, dalam amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoy dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini, Liga membantah kesaksiannya pada 8 tahun silam tersebut. Liga mengungkapkan bahwa kesaksiannya itu merupakan rekayasa Ayah Eki, Ibturudiana. Kini kesaksian berita acara pemeriksaan atau BAP Liga tahun 2016 juga telah dicabut dari kepolisian. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!